Intro Hat tekanan terhadap USD nampaknya tidak berhenti dan mungkin saja di akhir pekan ini kita akan melihat tekanan tambahan atau mungkin bisa juga malah pembalikan karena kalau kita lihat dari sejak awal pekan ini justru kita sempat melihat ada swing high terlebih dulu yang diawali di hari Senin tapi kemudian dia meluncur atau tertekan sampai setidaknya tadi malam atau bahkan pagi ini masalahnya adalah apakah nanti malam akan menjadi titik kulminasi bagi emas dan juga other currency karena USD sudah mengalami tekanan bertubi-tubi selama at least 3 hari terakhir beruntun nah ini juga yang akan menjadi concern ataupun pertimbangan untuk kondisi technical yang akan kita bahas di live streaming nanti sore oke kita lihat terlebih dulu apa saja yang cukup menarik untuk dilihat untuk hari ini karena ada beberapa data termasuk juga laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar dan seperti biasa kali ini kita awali terlebih dulu dengan apa yang sudah terjadi tadi malam data PPI, producer price index kurang lebih inflasi di sektor produsen ternyata nilis dengan angka minus 0,5 di bawah forecast, di bawah prediksi, di bawah ekspektasi 0% dan juga termasuk kalau kita bandingkan dengan prioris sebelumnya nah ini yang tidak diduga-duga karena kemarin kita sempat memperkirakan oke mungkin kita let it go saja karena data PPI sebelumnya relatif lebih kuat daripada CPI nah ternyata hal yang mewujudkan adalah minus 0,5% lalu kemudian initial jobless tape juga dilisir di angka 239K dari forecast ataupun prediksi 232K dan itu berarti naik dari minggu sebelumnya yang berada di 228K artinya apa? kedua data ini menunjukkan data yang relatif lunak dan juga relatif melemah oke dan itu yang mengakibatkan kenapa USD kembali tergelincir atau tertekan itu sebabnya pula kita nyaris saja mendapatkan areal tertinggi baru untuk emas yaitu kurang lebih menjangkau teritori 2048 sayangnya tidak berlanjutan di malam tapi kalau kita perhatikan 2048 itu cukup dekat dengan areal high yang juga tercipta di bulan Agustus 2020 yaitu areal 2049.60 nah pagi ini pun kita sudah melihat areal tertinggi dari emas adalah di 2047 tapi pertanyaan berikutnya adalah triangle nasibnya bagaimana karena kita punya target di kisaran 2066 dan juga all time high yang tercipta di Agustus 2020 berada di kisaran 2075.10 nah kelihatannya kalau memang ternyata kita sudah mendapatkan kelengkapan dari data infasi yang relatif lunak maka kemungkinan ini adalah tekanan tambahan untuk FED yang diperkirakan bisa saja segera menghentikan laju kenaikan sukuannya oke kemudian kalau kita lihat dari perspektif yang sudah tercapai sel jauh ini setelah data NFP yang relatif bisa dikatakan juga lunak walaupun tetap masih dikatakan solid di atas 200 ribu tapi hal tersebut juga didukung dengan inflasi CPI maupun PBI ternyata dirulis dengan angka yang relatif mendekati apa yang diinginkan walaupun secara kategori memang masih cukup jauh terutama untuk CPI yang diinginkan untuk target 2% tapi menyangkut di angka 5% tapi kalau misalkan dilihat seperti itu berarti pasca data dari keduanya yang sebelumnya sempat diperkirakan mungkin FED akan melakukan kenaikan suku bunga 25 basis point di pertemuan bulan Mei ternyata sekarang juga mulai terbuka dengan penafsiran market mungkin saja FED akan memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga dan ini berarti mirip dengan apa yang dilakukan oleh RPA dan juga Bank of Canada sebelumnya well cukup menarik karena kalau misalkan itu yang terjadi ya otomatis sepanjang 2 minggu ke depan kita masih tetap akan melihat pelemahan US dollar tapi tunggu dulu menjelang pertemuan FMC biasanya kita akan melihat adanya vice versa ataupun yang kita sebut dengan profit taking artinya US dollarnya kemungkinan akan rebound terlebih dulu berarti ada karansi dan juga termasuk emas berpeluang untuk terjadinya profit taking sekarang kalau misalkan kita perhatikan kalender berarti kita mungkin memasuki minggu ketiga dan minggu keempat berarti kita harus berhati-hati karena ada kemungkinan untuk potensi koreksi tersebut oke berarti kalau kita lihat yang sudah sempat kita bahas di awal pekan ini semua data sudah rilis, data inflasi CPI dari Amerika sudah rilis inflasi China juga sudah dirilis lalu kemudian berita yang sempat mengawali gap di hari Senin juga sempat memberikan khawatiran yaitu terkait dengan penundaan pembayaran dividen nah berarti tinggal menyelesaikan 1 data lagi atau kurang lebih 2 data lagi retail sales lalu kemudian kita tinggal menunggu tentang laporan pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar dalam hal ini berarti kita fokusnya adalah kepada bank-bank besar kenapa? ini juga relatif lebih penting karena seperti kita ketahui bahwasannya kasus SVB yang dinyatakan bankrut itulah mempengaruhi kinerja dari perbankan jadi kita akan lihat apakah gangguan tersebut bisa berdampak terhadap earnings ataupun laporan pendapatan dari bank-bank besar tersebut apa tidak kalau ya, well kita mungkin minggu depan masih bisa melihat pasar saham Anjlok kemudian safe haven emas kembali bangkit lagi dan itu berarti mendorong 2 kali lipat dari apa yang sedang terjadi di 2 hari terakhir ini that means we are closer enough untuk menciptakan new record new all time high untuk emas 2075 bisa saja dilewati 2100 gimana menurut Anda? dan datang ke dalam ini retail sales diperkirakan mengalami penurunan atau ya, relatif tetap di minus 0,4% kita menantikan angka yang setidaknya lebih rendah daripada previous ya karena previousnya berada di minus 0,4% jadi kalau misalkan yang kita harapkan bad news of course kita menginginkan angka di bawah minus 0,4 kata kalau misalkan minus 0,6 atau bahkan minus 1% that will be great tapi kalau ternyata datanya adalah minus 0,4 atau bahkan kecerungannya 0% saja mohon maaf kemungkinan dolar akan mengambil alis dan dia akan rebound dan itu berarti emas saat terkoreksi ataupun profit taking berujung dia di akhir pekan dan juga dengan pasar saham kemudian yang kita harapkan berikutnya adalah Michigan Consumer Sentiment yang diperkirakan juga unchanged di angka 62 indeks consumer sentiment berada di angka 62 saya rasa ini pun akan sedikit berpengaruh kalaupun misalkan ternyata datanya lebih kuat well akhirnya kita akan mendapatkan akhir pekan dengan profit taking dari semua market tapi kalau ternyata datanya kembali mengenak kembali softening ya ada harapan untuk kembali ditutup bulis persis dengan apa yang kita gambarkan dalam grafik weekly yang kita bahas di hari Senin kemarin ya berarti kita akan fokuskan lebih detail ke dalam retail sales yang akan diulis di jam 19.30 ini untuk mendapatkan gambaran setidaknya bagaimana kondisi belanja konsumen apakah masih cenderung kuat atau tidak karena kalau misalnya kita perhatikan dengan invasi yang relatif melunak ya ada harapan juga sebetulnya dengan tingkat konsumen atau konsumerismenya yang mulai melandai oke aktual lebih besar dari ekspektasi berarti dolar kemungkinan penguatan that means emas, saham dan juga rekuensi akan kembali turun atau dalam hal ini mungkin aksi profit trading kemudian aktual lebih besar atau lebih kecil dari ekspektasi berarti dolarnya akan melemah dan itu akan memberikan kesempatan semakin dekat untuk emas mendekati level 2075 all time high atau bahkan lebih tinggi kalau memang ternyata datanya jauh lebih rendah daripada yang diharapkan kemudian pasar saham juga kemungkinan rally dan juga ada karansi seperti pausling punya kesempatan yang cukup besar untuk mencapai 1.2665 yang dilantikan dan itu adalah area tertinggi kurang lebih di tahun 2022 bulan Mei 2022 oke intinya adalah bad news is good news jadi pastikan bahwa semua data tersebut harus berada di data yang lemah atau negatif ya akhirnya apa yang terjadi dengan data nanti malam akan menutup kemungkinannya posisinya adalah penentuan antara US dollar yang akan rebound atau mungkin saja US dollar akan kembali tertekan atau di tekan atau diberikan tekanan tambahan dan itu semua terkait dengan efektasi FED yang mungkin saja kalau mereka ternyata di bulan Mei bisa saja unchange atau tidak merubah suku bunga dan perhatikan segala volatility-nya yang terpenting adalah Anda aware dengan apa yang terjadi di market dan sentimen market yang sampai saat ini sedang difokuskan adalah terkait dengan suku bunga apakah dia akan lanjutkan kenaikan suku bunga atau ada harapan untuk mengakhiri siklus pengetatan kebijakan monitor tersebut selamat menikmati